Pemirsa Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP KNPI Neko W. Siapawelo bersama pengurus KNPI bertekad untuk mendapatkan keadilan terhadap nelayan yang selama ini takut akan berlaut di Laut Kepri. Maka dari itu dilaksanakan temu dialog bersama nelayan Kepri pada selasa 30 Agustus kemarin. Temu dialog bersama nelayan Kepri yang dilaksanakan KNPI dibuka secara resmi oleh anggota DPR RI Dapil Kepri Nyad Kadir di Konforta Hotel Tanjung Pinang. Neko W. Siapawelo selaku Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP KNPI mengatakan dialog ini dilaksanakan untuk mencari solusi atas keresahan para nelayan Kepri saat mencari ikan di laut. Menurutnya permasalahan yang dirasakan oleh nelayan tradisional adalah terkait pelanggaran zona tangkap. Wilayah 0 hingga 12 mil merupakan zona tangkap untuk nelayan lokal dengan kapal di bawah 30 GT. Zona di bawah 12 mil merupakan wewenang dari pemerintah provinsi. Tujuannya hari ini memberi pengamahaman kepada nelayan dan KSKP dan kami sebagai KNPI pusat untuk sama-sama merumuskan jalan keluar yang terbaik bagi masyarakat yang hari ini kita tahu hari ini kabupaten, kota yang ada di peripusi Kepri ini mayoritasnya adalah nelayan memberikan sosialisasi baik itu alat tangkap dan lain-lain sebagainya jangan menyalahui aturan dan jangan sampai nanti keluar daripada regulasi yang telah ditetapkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akan memperahui dampak bagi nelayan. Hari ini kami dari KNPI mengharapkan kepada pemerintah pusat regulasi itu tidak diterapkan secara nasional karena beda ikan di Papua sama di Kepri ini dengan menggunakan... Dialog ini sangat bagus, memperjuangkan nasib nelayan tradisional bukan mini tadi, supaya dia punya donasi jangan diganggu oleh nelayan dan besar itu sehingga mereka tergusur Saya apresiasi terhadap kegiatan ini dan saya akan ikut bersama-sama nelayan bersama KNPI untuk berjuang demi kesejahteraan para nelayan Sebelumnya Neko bertekad bersama pengurus KNPI Provinsi Kepri untuk mendapatkan keadilan terhadap nelayan yang selama ini takut akan melaut di Laut Kepri maka dari itu dilaksanakan temu dialog bersama nelayan Kepri ini Rizki TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan